bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ke channel kami chan krose teman teman kali ini kita akan belajar membaca diagram sol sepatu yang saya buat kemarin di workshop online baby boy lebaran ini adalah diagramnya nanti kita akan belajar membaca diagram ini dengan pembuatan peron jadi supaya teman teman yang belum bisa baca diagram nanti jadi bisa baca diagramnya terus yang belum bisa baca pola tulis nanti juga bisa belajar membaca pola tulis dari video ini untuk alat dan bahan kita gunain yang bahan apa aja yang penting pahamin dulu gimana cara pembacaan diagramnya kalau disini saya pakai benang poliindo sama hakpen nomor 4 gitu ya kita akan mulai membaca diagramnya ini baca diagramnya itu dari tengah ya dari ada yang ada simbol rantainya nah ini yang bulat-bulat ini ini adalah simbol rantai ya atau ch ada 15 plus 3 jadi totalnya 18 ch kita akan mulai kita akan mulai round satunya pertama posisikan dulu benangnya di jari telunjuk sebelah kiri ya kamu bisa pakai banyak cara kemudian kita akan bikin slip knot seperti ini kamu bisa replay sendiri ya biar durasi kita tidak terlalu panjang juga kemudian ini ini yang akan kita buat setelah slip knot yaitu membuat 15 ch awal kita buat dulu 15 ch awal 1 2 3 4 teruskan sampai 15 rantai teman-teman ya ini 15 rantainya sudah jadi lalu kita akan menambahkan 3 rantai lagi sebagai dc pertama pada round satunya 3 ch sudah kita buat jadi total semua ch ada 18 ch ya pembagiannya tadi udah ya 15 plus 3 kemudian kita membuat dc nya di ch keempat dari hook di rantai keempat dari hook nanti kita akan isi ada 2 dc jadi yang garis panjang itu dc teman-teman ya 1 2 3 kita lewati nah ini rantai yang keempat disini kita akan membuat 2 buah dc 1 2 nah jadinya seperti ini kalau sudah seperti ini kita lanjutkan lagi kita lanjutkan lagi membaca diagramnya di ch yang berikutnya kita isi setiap ch ini dengan 1 dc 2 3 4 4 5 6 jadi ngeliatnya satu sisi dulu ya yang atas dulu yang bawahnya nanti ini kan berkeliling ya jadi ch berikutnya kita isi dengan 1 dc saja sampai nanti ada 13 dc yang akan terbentuk ya ini yang pertama kedua kedua seperti ini lanjut lagi ketiga 4 lanjutkan teman-teman ya sampai 13 oke ini 13 dc sudah jadi kemudian kita akan lanjutkan ke ch yang paling akhir ch paling akhir berapa isinya nah kita lihat dulu diagramnya ch paling akhir aduh ada semut ch paling akhirnya 1 2 3 4 5 6 7 nah ada 7 dc yang harus kita isi pada ch terakhir disini ya 1 2 apa tuh 3 4 masih di tempat yang sama ya 5 6 7 nah seperti ini jadinya nah kayak gimana ngeliatnya ya kayak gini ya nah ini gini nah jadi yang di sisi yang kanan ini isinya tadi 7 ya kita lanjut lagi setelah mengisi 7 dc di bagian ujung kita isi lagi ke arah sebelah kiri itu ada 1 dc sebanyak 13 kali 1 2 3 4 5 6 7 sampai 13 ya nah sampai disini jadi 1 state sebelum ujung kita harus berhenti membuat dc nya atau hitung saja 1 dc itu dibuat 13 kali 2 3 nah dalam pembuatan sol sepatu teman-teman yang berubah hitungannya itu hanya yang ujung-ujungnya saja ya ujung kanan dan kiri saja kalau di sisi tepi yang datar ini akan tetap isinya 13 ya kalau kamu pakai hitungan yang ini tadi isinya akan tetap 13 nah seperti ini ini sudah selesai 13 kita tinggal isi rantai yang paling akhir ini diisi dengan dc sebanyak 3 dc oke mari kita buat disini ya 1 2 3 jika sudah selesai 3 kita slip stitch di chain ketiga awal karena 3 ch awal ini kita hitung sebagai 1 dc oke selesai untuk round 1 kita akan masuk ke round 2 di round 2 kita lihat diagramnya ini ada bulatan lagi 1 2 3 kita akan buat 3 ch awal kemudian di stitch sebelahnya kita akan membuat 2 dc di dalam satu lubang gitu ya 2 dc di dalam satu lubang kesebelahnya lagi ada 2 dc di dalam satu lubang juga jadi ada 2 kali 2 dc atau 2 kali increase ini juga disebut increase teman-teman atau penambahan 2 dc nah begitu ayo coba kita buat lagi kita awali dulu 3 ch atau 3 rantai 1 2 3 nah kemudian kesebelahnya langsung gulung benangnya ke stitch yang sebelahnya ini kita isi dengan 2 dc sekali lagi di tempat yang sama isi nah ini jadinya 2 dc di dalam satu lubang lanjut lagi kesebelahnya kita buat juga 2 dc 1 masih di tempat yang sama buat lagi 2 oke nah sudah jadi 2 kali 2 dc kita lanjutkan lagi setelah 2 kali 2 dc kita akan membuat 1 dc lagi sebanyak 13 kali 13 dc seperti pada round 1 tadi oke 1 disini ya 1 dc sebelahnya lagi 1 dc yang kedua 1 dc yang ketiga lanjut hingga nanti jadi 13 buah dc tunggalnya ya ini sudah 13 dc kita lanjutkan lagi ke stitch yang sebelahnya lihat diagramnya disini ada increase atau 2 dc di 7 stitch berikutnya jadi setiap stitch yang berikutnya itu ada 7 stitch di lengkungan kita isi dengan 2 dc oke kita mulai dari sini ya 1 isi 1 dc lagi di tempat yang sama ini sudah jadi increase yang pertama atau 2 dc yang pertama kita lanjutkan lagi membuat 2 dc di 6 stitch berikutnya kalau teman-teman perhatikan bentuk increase ini seperti huruf v nah ini makanya kalau di diagram itu dia yang kayak huruf v itu biasanya increase atau ada beberapa stitch di dalam satu lubang 2 stitch bisa bentuknya nanti 2 dc bisa 2 hdc bisa 2 sc nah itu ya jadi kalau dia ada bentuknya kayak v itu berarti increase dan kamu harus bikin 2 buah stitch di dalam satu lubang oke ini increase yang ketujuh kita coba lihat ya dari sini deh dari increase yang paling pertama 1 2 3 4 5 yang ini ya 5 6 7 nah gitu ya 7 kita sampai ke sisi yang bawahnya kalau pakai diagram ya kita isi lagi 1 dc di 13 stitch berikutnya ini kelihatan ya bentuk yang kayak tadi baru jadi sedikit kita akan isi 1 dc di 13 stitch berikutnya ini yang ketiga 4 lanjutkan teman-teman ya dan ini 13 dc nya sudah jadi kita akan ke bagian akhir round 2 nya yaitu kita membuat 2 dc disini kita buat 2 dc di dalam 3 stitch yang terakhir kemudian mepet di tempat 3 ch awal nanti kita akan bikin 1 dc pesan pelan-pelan disini 1 dc 1 dc lagi di tempat yang sama karena kita bikin increase increase yang pertama ini adalah increase atau 2 dc yang kedua dan ini kesininya ada increase atau 2 dc yang ketiga baik kita lanjutkan ke akhir round 2 nya di dekat 3 ch awal kita buat 1 dc disini tempatnya yang ini nah lubang yang ini buat 1 dc disitu setelah 1 dc jadi baru kita slip stitch slip stitch di chain ketiga awal 1 2 3 slip stitch disini oke selesai untuk round 2 nah seperti ini baiklah kita akan ke round terakhir yaitu round 3 kita mulai dari sini ya chain 1 kemudian ada sc ini 2 sc yang ada kayak v nya 1 sc dan yang ini 2 sc atau dipola dituliskan 2 kali membuat 1 sc kemudian 2 sc gitu ya disini kita setelah slip stitch langsung ke sebelahnya pakai chain 1 dulu boleh langsung kesebelahnya juga boleh yang bagian ini ini tidak diisi langsung kesebelahnya saja 1 sc yang lambang x tadi ya kemudian yang lambang kayak v tadi itu 2 sc di stitch sebelahnya nah ini baru 1 sc plus 2 sc yang pertama kita akan ulangi sekali lagi kesebelahnya 1 sc kemudian di sebelahnya lagi 2 sc oke nah setelah 2 kali 1 sc plus 2 sc ini kita akan membuat yang diagram berikutnya ini ya ini yang tadi kita ke sini 1 ini sc yang akan kita buat ada 5 buah sc ya jadi kita tidak pakai 13 dc lagi tapi disini kita mulai membuat pakai sc hdc dan dc supaya bentuk solnya menjadi bagus sc yang pertama sc yang kedua lagi sc yang ketiga ini sc yang keempat lalu sc yang kelima nah seperti ini ada 5 sc tunggal kita lanjutkan lagi setelah membuat 5 sc disini ada hdc bedakan ya ini lambang hdc kalau lambang dc di bagian tengah tiang t nya itu ada garis satu lagi ini hdc yang pertama yang ini masukkan keluarkan ini hdc yang kedua lanjut lagi ini adalah hdc yang ketiga satu lagi hdc hdc yang keempat selesai membuat 4 hdc kita akan teruskan lagi kesebelahnya yaitu membuat 1 dc di 4 stitch berikutnya 1 dc ke sebelahnya ya kita buat 1 dc lewati 2 lanjut lagi membuat 1 dc yang kedua dan ini adalah dc yang ketiga satu lagi dc yang keempat nah jadinya dia beranjak naik ya stitch nya dari sc hdc ke dc kita akan ke bagian lengkungan depan di bagian lengkungan depan ini kita mulai membuat 2 dc atau increase lagi tapi disini berselang-seling setelah 2 dc 1 dc gitu ya 2 dc lagi kemudian 1 dc 2 dc lagi kemudian 1 dc nah jadi ada 3 kali pengulangan membuat membuat 2 dc lalu 1 dc diulang 3 kali oke kita kesebelahnya yang ini ya buat 2 dc disini di dalam lubang yang sama 2 dc atau increase kesebelahnya 1 dc kita ulangi lagi ini ini untuk yang pertama 2 dc plus 1 dc yang pertama yang kedua 2 dc plus 1 dc untuk yang kedua nah seperti ini kemudian lanjut lagi membuat 2 dc lagi lagi tidak lagi iya lalu 1 dc disebelahnya ini untuk pengulangan yang ketiga nah jadinya kayak gini setelah membuat 3 kali pengulangan 2 dc plus 1 dc kita akan ke bagian tengah sini disini kita membuat 2 kali 2 dc berurutan ya 2 kali 2 dc berurutan yang disini 2 stich ini kita isi dengan 2 dc 1 2 dc yang pertama ini 2 dc yang kedua oke jadi ya udah jadi seperti ini lanjut lagi kita membuat sisi yang bagian sebelah bawahnya ini sebelah bawah diagram ini ini mengulangi dari apa yang sudah kita kerjakan di bagian yang atas tadi ya jadi cerminnya gitu ke arah sini kita buat jadi setelah 2 dc yang berurutan tadi kita akan mengulangi membuat 1 dc dulu baru 2 dc baru berselang-seling ulangi sebanyak 3 kali 1 dc lalu 2 dc seperti itu kita lanjutkan apa tadi 1 dc dulu 2 dc lanjut lagi 1 dc 2 dc 2 dc ini yang kedua ya kemudian 1 dc plus 2 dc ini yang ketiga oke sudah jadi kita akan melanjutkan seperti sisi sebelumnya tadi membuat 4 dc 4 hdc lalu 5 sc oke disini ya 1 dc dc yang kedua nah ini seperti membalas sisi yang sebelahnya tadi teman-teman ya ini dc yang ketiga lalu dc yang keempat setelah 4 dc kita lanjutkan dengan membuat 4 hdc cara bikin hdc udah ya dari awal tadi udah dilambatkan ini kita agak cepatkan aja 4 dc 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 4 4 hdc juga sudah selesai kita lanjutkan lagi membuat 5 buah sc 1 2 3 4 5 nah selesai untuk sisi samping solnya kita akan ke ujung solnya lagi ya kita perhatikan dulu diagramnya nah ini ya 2 hdc kemudian 1 hdc 2 hdc lalu 1 hdc 2 hdc 1 hdc 1 hdc 1 hdc 2 hdc oke kita coba ya pertama tadi kita buat dulu 2 hdc di dalam 1 lubang 2 hdc 1 hdc 2 hdc 1 hdc 1 hdc kemudian 2 hdc lagi 1 hdc 1 hdc nah ini udah ya jadi udah 3 kali ulang baru kemudian kita buat 1 hdc karena ini kan ibaratnya kalau dilipat harus simetris ya kiri kanan seperti ini jadi setelah 1 hdc terakhir ke sisi sebelahnya kita juga buat 1 hdc baru kemudian 2 hdc disini kita buat 1 hdc kemudian 2 hdc mepet di tempat kita slip stitch pada chain ketiga awal di round sebelumnya nah disinilah kita membuat 2 hdc kemudian kita akan slip stitch di hdc yang paling pertama apa nak iya saya chain 1 oh iya mau minum ini maaf ya si kecil nah ini ini udah jadi solnya kalau sudah chain 1 kamu udah bisa potong benangnya nah teman-teman itu tadi tutorial kita dalam pembuatan sol berikut dengan cara membaca diagramnya silahkan teman-teman ulang-ulangi dan teman-teman pelajari kalau kita sudah punya basic stitch dasar seperti ch sc dc hdc slip stitch apalagi kita sudah bisa membaca diagram itu akan sangat membantu kita dalam mengembangkan keterampilan rajut ini ya jadi berusaha untuk bisa membaca diagram atau pola tulis semoga video ini tadi cukup membantu terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa dukung terus channel kami dengan mengklik subscribe like share dan komen insyaallah kita akan ketemu di video berikutnya jazakumullah khairan katsira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh